Banjir yang merendam kecamatan Jati Kudus sejak kemarin tidak hanya menggendangi rumah warga, namun juga menggendangi sekolah dasar negeri 3, desa Jati Wetan, karena ketinggian air di dalam kelas mencapai 10 cm. Untuk sementara, proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Beginilah kondisi sekolah dasar negeri 3 Dugu Gendo, desa Jati Wetan, kecamatan Jati Kudus. Para guru berusaha menyelamatkan buku pelajaran dan beberapa sarpras milik sekolah yang terendam banjir. Banjir yang menggendangi sekolah sejak kemarin membuat 6 ruang kelas dan kantor guru terendam banjir dengan ketinggian 10 cm. Sementara di halaman sekolah ketinggian air mencapai 25 cm. Menurut kepala sekolah, karena air sudah menggendangi ruang kelas dan halaman sekolah, maka untuk kegiatan belajar mengajar yang seharusnya dimulai hari ini setelah libur semester terpaksa dilakukan secara daring. Tidak ditentukan karena kondisi yang masih curah hujan yang masih tinggi, menunggu surutnya air. Untuk yang kedepannya, karena sebagian anak yang dipenungsian, maka pembelajaran masih daring, dan sebagian berada di sanak famili yang berada di luar kota. Jadi pembelajaran masih tetap daring, karena kalau pembelajaran tetap muka masih kesulitan. Selain SDN 3 Catiwetan, banjir juga mengenangi SDN 1 Desa Setro Kalangan, Kecamatan Kalibungu Kudus. Dan untuk sementara waktu proses belajar mengajar dilakukan secara daring sampai banjir benar-benar surut. Iwan Miftahuddin, Kompas TV Kudus Iwan Miftahuddin, Kompas TV Kudus